Intro Inilah detik-detik pencurian sepeda motor yang terdekan susu TV di parkiran macet Jalan Soekarno-Hatta, Turhan Tambangan, Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Dengan santai, pria yang memakai topi ini masuk melalui pintu gepang macet dan langsung menuju parkiran sepeda motor. Pelaku sengaja memilih motor yang tidak dilengkapi kunci pengaman ganda, lalu merusaknya menggunakan kunci letterting. Dalam sekejap pelaku kabur bersama sepeda motor hasil curia saat korban sedang melakukan sholat perjamaah. Menurut pengurus macet, kasus pencurian sepeda motor di lokasi tersebut sudah yang ketiga kalinya terjadi. Itulah pencuri masuk dari pintu gerbang, dia lihat beberapa sepeda motor. Tapi salah satu sepeda motor yang enggak bergembok, yang enggak pasang kunci ganda, itulah yang dihambilnya. Dengan membawa barang putih rekaman kamera pengawas, korban melaporkan kejadian yang menimpannya ke kantor polisi. Kini kasus tersebut telah ditangani aparat kepolisian POSEC Padang Hilir. Terima kasih telah menonton!